My treasure is yours to find you like a little song, you're choking in a weather Yo, Sifai, gimana kabar kalian hari ini? Luffy rasti sembuhakan, semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya, amin Kalau dilihat-lihat pengujung tahun udah deket aja nih, Luffy udah punya gear 5 Nah, Naruto udah jadi Hokage juga, udah punya anak mulu biji Masa iya sih, kamu belum bisa dapetin dia Padahal udah lama lah PDKT-nya, enggak alpin lah Setelah kemarin puas ngebahas One Piece Live Action episode per episode Kali ini movie rastis mau ngegabungin seluruh alur serial One Piece Live Action dalam berapa jam ya? Tuh, segitu tuh, pojok kanan bawah Dan tanpa berbahasa-bahasi lagi, langsung aja nih, yo movie rastis, ceritain Yo nakama, ini adalah dunia yang penuh dengan misteri juga marah bahaya Ratusan kepulauan terhampat di lautan yang luas Cocok bagi mereka para bajak laut yang mencari kebebasan untuk berpetualang Pada 22 tahun lalu, angkatan laut menyuruhkan bahwa bajak laut adalah musuh yang membuat kekacauan di lautan Dan angkatan laut yang berada di bawah pemerintahan dunia juga mengaku-ngaku kalau mereka ada untuk melindungi warga biasa Demi mengakhiri era bajak laut tersebut, mereka akan mengeksekusi Gold Roger Manusia yang sudah berhasil mengarungi seluruh lautan di dunia dan menyandang gelar sebagai raja bajak laut Nah sebelum menerima hukuman wafat, banyak warga yang menanyakan di mana Roger menyembunyikan semua hartanya Dia pun dengan lantang menjawab bahwa kekayaan, ketenaran, kekuatan, semua harta dunia yang ia dapatkan dikumpulkan pada satu tempat Maka arungilah lautan demi mendapatkan itu semua Alih-alih ingin mengembalikan keseimbangan dunia dari bajak laut, perkataan terakhir Roger justru melahirkan era bajak laut baru Dan pada saat itu juga dimulailah perebutan harta bajak laut yang hilang, One Piece Selanjutnya kita akan berfokus dengan seorang bocah bernama Monkey the Luffy Hari ini merupakan kali pertama Luffy berlayar sebagai seorang bajak laut baru Selain untuk menemukan One Piece, Luffy memiliki tekad besar ingin menjadi raja bajak laut Tekad tersebut ia dapatkan sejak kecil dari seorang bajak laut terkenal bernama Shanks Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, Luffy berteman baik nih dengan Shanks dan semua awak kapalnya Bahkan Luffy sangat ingin bergabung untuk berlayar bersama mereka Sampai-sampai Luffy memberanikan diri, melukai wajahnya sendiri untuk membuktikan keberaniannya Meski begitu, Shanks tetap menolak sebab umur Luffy yang masih terlalu dini Luffy yang terlihat marah pergi ke ruangan Shanks dan menemukan kotak tak terkunci Dari dalam kotak itu Luffy mendapati sebuah buah iblis yang jika dimakan dia akan mendapatkan kekuatan dari buah tersebut Nah kebetulan buah yang dimakan Luffy ini adalah Gomu Gomu Nomi cuy Akibatnya tubuh Luffy jadi elastis dan gampang melar seperti karet Informasi sedikit, buah iblis sendiri memiliki tipe dan kekuatan yang berbeda-beda ya cuy Tapi Mofi Rastis akan menjelaskan seiring berjalannya alur cerita Oke lanjut Di sisi lain, Shanks dan semua awak kapal kedatangan komplotan bandit gunung Mereka marah dan menghacurkan beberapa barang di bar Sebab Shanks menghabiskan semua soju Luffy yang melihat kejadian tersebut gak terima dong Yang merasa kalau Shanks dan awak kapalnya sudah direndahkan Saat Luffy akan menghampiri komplotan bandit gunung Shanks coba buat menahannya Dan menyadari kalau tubuh Luffy sepenuhnya sudah berubah menjadi karet Sebagai bajak laut baru, pertama-tama Luffy berencana mencari kurung setia Setidaknya 10 orang untuk membantu ia mewujudkan impiannya Karena meski sudah memiliki tekad kuat Luffy gak bisa mewujudkan itu semua sendirian cuy Bahkan Luffy gak bisa berenang Dan membuat dia harus bersembunyi di dalam tong Sebab rakit bututnya hancur tersapu ombak Sampai akhirnya Luffy tidak sengaja berhasil terselamatkan oleh awak kapal bajak laut Alvida yang sedang berperang Malamnya Luffy keluar dari dalam tong Dan kebetulan bertemu dengan salah satu awak kapal yang bernama Kobe Di sini Luffy memperkenalkan diri Dan memberitahu kalau dia adalah seorang bajak laut yang baru berlayar Namun Kobe gak percaya Mana ada sih bajak laut polos Kobe menganggap kalau semua bajak laut itu kejam dan bertampang menyeramkan Luffy pun kembali menimpalkan Harusnya jadi bajak laut itu bisa bebas bersenang-senang Bukannya malah terkekang dan jadi bahan suruh-suruhan kayak Kobe sekarang Kemudian Kobe mengakui selama menjadi awak kapal Alvida Ia selalu tersiksa dan tidak pernah merasakan kesenangan sedikitpun Mendengar hal tersebut Luffy menyarankan agar ia kabul dari kapal Pergi mengarungi lautan dan mencari One Piece seperti impiannya Kebetulan malam ini Alvida dan semua awak kapalnya sedang tertidur Kobe mengantar Luffy untuk bisa keluar dari sana Tapi karena kecerobohan Luffy sendiri membuat mereka semua terbangun Alvida yang menyadari jika Kobe bersama orang yang tidak dikenal Membuatnya menganggap kalau Kobe sebagai pemberontak Dia pun langsung mengeluarkan gada kesayangannya untuk menghajar mereka berdua Tetapi sayang tumbuh Luffy yang bisa melar seperti karet tidak dapat terluka Meski beberapa kali terkena serangan Dan hal tersebut membuat Alvida menjadi semakin marah nih Dan memukul secara membabi buta menghancurkan kapalnya sendiri Tidak jauh dari lokasi kapal mereka Kita diperkenalkan dengan seorang pemburu bajak laut bernama Roro Noa Zoro Saat ini ia sedang mendapatkan tawaran dari Mr. Seven Yang mengajaknya bergabung dengan sindikat kejahatan bernama Baroque Works Tetapi Zoro sama sekali tidak tertarik dan menolak mentah-mentah ajakannya Hal tersebut pun membuat Mr. Seven merasa terhina nih Dan berencana akan menghabisi Zoro Kembali ke Luffy Dia yang saat ini lanjut berlayar menuju utara mengikuti arahan dari Kobe Menceritakan kalau tumbuhnya bisa melar seperti karet karena memakan buah iblis Kobe pun menceritakan dirinya juga yang sedari kecil ingin menjadi angkatan laut Bukannya bajak laut Mendengar gamauan tersebut Tentu saja Luffy tidak akan memaksa Kobe untuk menjadi anggota bajak lautnya Ia justru akan membantu Kobe pergi ke pangkalan angkatan laut terdekat Demi membuatnya bergabung Di sisi lain muncul seorang wanita cantik jelita bernama Nami Yang berhasil menipu dua bajak laut Dia memanfaatkan keserakahan mereka menggunakan kotak peti kosong Untuk mendapatkan kapal kemudian meninggalkannya Setelah berlayar tanpa arah Luffy dan Kobe berhasil sampai di Shellstone Sebuah kota kecil yang menjadi markas cabang angkatan laut Di kota ini Zoro yang membawa separuh tumbuh Mr. Seven juga muncul Bersama dengan sosok Nami sedang menikmati sojunya Secara tiba-tiba datang seorang bocah mengampiri Zoro membawakan makanan untuknya Awalnya Zoro menolak Tapi saat si bocah tidak sengaja menjatuhkan makanan tersebut Lalu diinjak sengaja oleh orang lain Zoro berubah pikiran dan langsung memakannya Kejadian tersebut membuat orang ini jadi ngambek Dan kenyataannya dia adalah anak dari Admiral Angkatan Laut bernama Helmepo Anggota Angkatan Laut yang berada di sekitar Zoro mulai melakukan perlawanan Setelah melihat Helmepo jatuh Tapi Zoro dengan mudah mengalahkan mereka semua Pemanfaatkan keributan ini Nami berhasil menampok salah satu angkatan laut Bersamaan dengan Zoro yang akan membawa kepala Mr. Seven ke ayahnya Helmepo Yaitu Kapten Morgan, Sang Komandan, Pangkalan Angkatan Laut Kedatangan Zoro tidak disambut baik oleh Morgan Dia akan membayar kepala yang dibawa Zoro tapi juga menghukumnya sebab telah menyerang anggota Angkatan Laut Zoro pun tidak memiliki pilihan lain selain menerima hukuman Morgan dengan dijemur selama tujuh hari Demi mendapat imbalan dari kepala bajak laut yang ia bawa Sementara Luffy dia mulai tertarik dengan Zoro dan membicarakan kehebatannya dengan Kobe Tetapi Kobe justru salfok cuy Kobe melihat kalau Zoro melindungi seorang anak kecil dari Angkatan Laut Yang mana seharusnya Angkatan Laut mengayomi anak kecil itu Dari situ Luffy dan Kobe mulai tahu nih kalau sebenarnya gak semua Angkatan Laut itu baik Dan Luffy juga berencana akan memasuki markas Angkatan Laut untuk mengambil peta menuju ke Green Line Pagi harinya Helmepo mendatangi Zoro dan memperingatkan dia Kalau ayahnya tidak mungkin melepaskan Zoro begitu saja Kemudian tidak lama setelah Helmepo pergi Luffy muncul dari dalam selokan Ia mendapati Zoro sedang terikat dan langsung bertanya Hei kau sangat hebat bertarung maukah kau menjadi kru bajak lautku Zoro yang kaget mendengar pertanyaan tersebut kembali menjelaskan kalau dirinya adalah pemburu bajak laut Tetapi Luffy tidak peduli apapun perkataan Zoro dan tetap mengajak ia untuk menjadi krunya Luffy juga menambahkan dengan berkata kalau keinginan Zoro pasti bukan cuma buat jadi pemburu doang Pasti dia memiliki mimpi yang lebih besar Zoro pun terdiam seakan-akan sedang mengingat sesuatu di dalam benaknya Kemudian ia mulai berterus terang kepada Luffy Kalau semenjak kecil Zoro ingin menjadi pendekar pendang terhebat nomor satu di dunia Nah Luffy sangat terkesan setelah mendengar impian besar tersebut Ia pun segera membuka ikatan Zoro lalu kembali ke dalam selokan Sementara di luar markas Nami yang menggunakan baju angkatan laut berhasil menyelinap masuk Lalu mendatangi sebuah ruangan yang dipenuhi oleh buku dan gulungan kertas Tujuan Nami sendiri rupa-rupanya juga sedang mencari peta Grand Line dari angkatan laut Namun gelagatnya segera diketahui dan beruntung Nami berhasil membuat alibi juga mendapatkan informasi dari mereka Kalau peta Grand Line berada di dalam kantor Kapten Morgan Tidak lama setelah itu salah satu anggota angkatan laut lain keluar dan menyadari Jika Nami adalah wanita yang menjarah pakaiannya saat di bar Tanpa pikir panjang Nami pun menumbangkan mereka bersamaan dengan Luffy mendengar semua percakapan mereka dan segera memeriksa setiap ruangan Untuk menemukan peta Grand Line yang berada di dalam kantor Morgan Tidak membutuhkan waktu terlalu lama langkah mereka terhenti setelah Kapten Morgan memergoki Beruntung lagi-lagi Nami yang berhasil menglabuhi dan mencuri kunci kantor Kapten Morgan Nah melihat kemampuan mencuri Nami dan caranya bersilat lidah Membuat Luffy mengajak Nami untuk menjadi kru bajak lautnya Akan tetapi tawaran Luffy ditolak nih oleh Nami Dengan alasan dia sangat benci bajak laut Tidak berselang lama setibanya Luffy dan Nami di kantor Morgan mendapat kabar bahwa ada bajak laut yang berencana mencuri peta Grand Line Menyadari dirinya tertipu basah Morgan bergegas kembali ke kantornya Lalu mendapati Luffy dan Nami berhasil membawa berangkas pribadi miliknya Semua angkatan laut yang berjaga di luar pun beramai-ramai menyerang mereka berdua Di samping kerepotan Luffy dan Nami melawan angkatan laut Saat ini Zoro justru memadgoki Hamepo sedang bergaya lumulai menggunakan pedang miliknya Setelah berhasil mendapatkan ketiga pedangnya Zoro kemudian memutuskan membantu dan mengiakkan tawaran Luffy Untuk bergabung sebagai anggota pertama di bajak lautnya Tidak tinggal dia Morgan pun turun tangan untuk menghadapi mereka bertiga Setiap serangan pedang yang diayunkan Zoro terbaca dengan mudah oleh Morgan Begitupun Luffy meski tubuhnya melar kayak karet Tapi dia akan terluka oleh ayunan kampak Morgan Sementara Nami dia masih berupaya keras melindungi berangkas dari anggota angkatan laut lain Tetapi setelah mereka melakukan serangan kombo Morgan tumbang dengan mudah Kini Luffy Zoro bersama Nami bergegas kabur meninggalkan Shell Stone Sebelum itu Helmepo kembali muncul dan masih ingin menangkap mereka Tetapi dari belakang Kobe berhasil menghajarnya dan menyatakan perpisahan dengan Luffy Ambisi Kobe yang ingin menjadi angkatan laut akan dimulai dari kota ini Dan mungkin saat nanti ia kembali bertemu dengan Luffy Mereka akan menjadi musuh Di bagian laut yang berbeda Sebuah kapal angkatan laut yang dipimpin oleh Garp mendapat kabar Kalau peta Grand Line milik Kapten Morgan berhasil dicuri oleh bajak laut yang menggunakan topi jerami Kabar buruk tersebut membuat Garp berencana akan mengejar mereka Kemudian di waktu yang bersamaan Seorang awal kapal dari bajak laut lain juga memberi kabar Atas keberhasilan bajak laut topi jerami mencuri peta Grand Line Dan sekapten yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bagi Juga menjadikan Luffy sebagai caranya Kemudian serial One Piece live action episode 1 pun selesai Kembali mengenang masa kecil Luffy Tubuh dia yang saat ini sudah bisa melar seperti karet Coba buat melatih kekuatan barunya Kemudian Makinu si penjaga bar menjelaskan Kalau setiap buah iblis memberikan kekuatan yang berbeda-beda Dan setiap orang hanya bisa memakan satu saja Selain itu buah iblis juga memiliki resiko yang tinggi Bahwa orang yang memakannya maka semudera akan menolak Dan laut bisa memakannya Itulah alasan Luffy tidak bisa berenang di lautan Namun meski sudah memiliki kekuatan tersebut Shanks masih tidak akan melajak Luffy berlayar dengannya Dan hari ini merupakan hari terakhir Shanks di desa Karena ia akan berlayar selama beberapa bulan untuk mencari One Piece Buruknya lagi Shanks bilang kalau dia tidak akan kembali ke desa Tidak lama setelah Shanks pergi berkemas Para bandit gunung kembali mendatangi bar Luffy yang masih marah karena Shanks dihina oleh mereka Berusaha untuk melawan Akan tetapi justru Luffy sendirilah yang berada dalam bahaya Dan di saat itu juga Shanks kembali datang dengan berkata Aku masih terima kalau kalian mempermalukan diriku Tapi jangan sekali-kali kalian menyakiti sahabatku Memanfaatkan ketalahan semua anak buahnya Pemimpin balik gunung membawa Luffy sampai ke tengah laut Dan di waktu yang bersamaan juga Muncul seekor monster laut menjatuhkan rakit mereka berdua Beruntung Luffy yang tidak bisa berbuat apa-apa masih sempat diselamatkan oleh Shanks Meskipun dia harus mengorbankan salah satu anggota tubuhnya termangsa oleh monster laut Luffy merasa sangat bersalah setelah melihat salah satu tangan Shanks menjadi korban Demi menyelamatkannya Tetapi bagi Shanks itu hanya sebuah tangan Jadi Luffy tidak perlu khawatir Yang penting dia bisa selamat Wah gokil sih Sebelum berangkat Shanks mengucapkan kata perpisahan kepada Luffy Luffy juga sudah sadar setelah mengalami berbagai kejadian Perkataan Shanks ternyata benar bahwa dirinya belum siap untuk berlayar But soon Luffy bertekad menjadi kapten bajak laut Dengan beberapa kru yang lebih hebat dari kru Shanks Luffy ingin menjadi bajak laut terhebat di dunia Menemukan One Piece dan menjadi raja dari para bajak laut Mendengar tekad besar Luffy Shanks pun memberikan topi cerami kesayangannya Saat nanti Luffy dan Shanks bertemu kembali Dia harus menjadi bajak laut hebat Dan mengembalikan topi tersebut kepadanya Saat ini Luffy, Zoro, dan Nami masih berupaya untuk membuka berangkas milik Morgan Benar saja, di dalamnya terdapat sebuah poster burunan dan segulung peta Green Line Nami yang memiliki kemampuan navigator lalu menjelaskan kalau samudera ini terbagi menjadi 4 wilayah tak terbatas Di antaranya ada East Blue, North Blue, West Blue, dan South Blue Sebuah daratan kecil disebut Red Line membelah dan membatasi 4 wilayah tersebut Sementara Green Line adalah lautan melintang yang mengisi ke 4 wilayah itu Selain dipenuhi dengan berbagai kepulauan Juga banyak bajak laut seperti mereka berada di sana untuk mencari One Piece Mendadang, secara tiba-tiba asap merah memenuhi kapal dan membuat mereka pingsan Tetapi sebelum Luffy tidak sadarkan diri Ia masih sempat mengelan peta Green Line masuk ke dalam perutnya Kembali ke Shellstone, Kobe saat ini sudah resmi menjadi kadet angkatan laut Garp juga mendapat kabar bahwa Helmepo dan Kobe sempat berupaya untuk menghentikan para bajak laut Yang mencuri peta Green Line namun mereka gagal Tetapi Garp tidak percaya gitu aja Dia pun mulai menginterogasi Kobe seorang diri dan memintanya agar mau berterus terang Disini Kobe coba buat menjelaskan kalau dirinya pernah menjadi tahanan bajak laut Alvida Lalu muncul seorang bocah bajak laut baru bernama Luffy Yang membebaskan Kobe kemudian membiarkannya menjadi angkatan laut Seperti yang diinginkan Kobe sejak kecil Mendengar kejujuran dari Kobe membuat Garp tertarik nih Dan membiarkannya menjadi angkatan laut Ia juga akan mengajak Kobe untuk memberi Luffy bersama-sama Disini Garp juga memutuskan akan mengambil alih semua anggota angkatan laut Dari kepemimpinan Kapten Morgan Ia dinyatakan bersalah karena selama kepemimpinannya Morgan membuat banyak orang menderita Setelah sadar Luffy menjelaskan kalau mereka bukanlah ditangkap angkatan laut Melainkan sekelompok bajak laut lain yang mencoba buat mengambil peta Green Line dari mereka Dan bajak laut itu adalah Bagi Bajak laut ini menahan semua warga kota Merantai mereka dan menjadikan mereka seolah-olah penonton yang ingin menyaksikan pertunjukan sirkus Tujuan Bagi ingin mendapatkan peta Green Line itu sendiri Agar ia bisa mendapatkan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut Tetapi Luffy membantah perkataan Bagi dengan menyatakan bahwa dirinya lah yang kelak akan menjadi Raja Bajak Laut Nah hal tersebut membuat Bagi marah dan karena dia tidak menemukan peta Green Linenya Bagi berencana akan menghabisi mereka bertiga Tetapi Nami kemudian mengalihkan perhatian mereka dan berhasil keluar dari panggung sirkus Dan betapa terkejutnya Nami setelah ia mengetahui kalau mereka berada di desa yang sudah porak-poranda Kini Bagi akan mengintrogasi Luffy seorang diri selagi Zoro dan Nami dikurung di tempat yang berbeda Kedua tangan serta kaki Luffy diikat dan ditarik menjulur panjang Kemudian Bagi mengancam agar Luffy mau memberitahu peta Green Line atau dia akan memotong bagian tubuh Luffy Tapi di tengah ancaman pandangan Bagi baru tertuju pada topi jerami belik Luffy Dia kenal dengan Bajak Laut lain bernama James yang mengenakan topi seperti miliknya Bagi juga menambahkan kalau dia dan James pernah berteman di satu kapal bajak laut saat sumberan Luffy Namun pertemanan mereka kandas nih sebab Bagi merasa dikhianati Sudah pasti Luffy tidak percaya dong setelah mendengar pernyataan Bagi tentang James yang berkhianat Selain itu Bagi juga mengancam salah satu anak agar Luffy mau menyerahkan peta kepadanya Kalau tersebut pun membuat Luffy menjadi kesal Lalu ia dengan mudah mampu membebaskan diri dan langsung menuju kepalanya Tetapi bagi yang sudah memakan buah iblis bernama Barabaranomi Membuat dia kembang terhadap serangan senjata tajam Dan dapat membagi tubuhnya sendiri terpisah menjadi potongan-potongan lebih kecil Lalu mengendalikannya Sementara Zoro dia mengalihkan salah satu bajak laut yang memiliki dendam kepadanya Alih-alih menyiksa Zoro demi membebaskan kematian Mr. Seven yang ternyata adalah saudaranya Bajak laut tersebut tidak menyadari jika Nami sedang berusaha membuka kunci kurungan Mereka harus bergegas karena saat ini Luffy dalam bahaya Bagi menempatkan Luffy dalam sebuah kotak yang diisi dengan air laut Sebagai pemakan buah iblis seluruh tubuh Luffy mulai lemah dan ia tidak bisa berbuat apa-apa Beruntung Nami dan Zoro berhasil bebas dan menghajar bajak laut itu Selanjutnya mereka berdua menghabisi semua bajak laut bagi juga membebaskan Luffy Setelah bebas tanpa semaja Luffy membutuhkan peta green line dari dalam perutnya Bagi pun segera mengambil peta tersebut dan membelah tubuhnya menjadi potongan kecil Lalu menghajar Zoro dan Nami Kemudian saat bagi mulai menghajar Luffy Tiba-tiba ia memiliki ide brilian dengan memasukkan setiap potongan tubuh bagi ke dalam kotak peti Luffy pun memberikan serangan terakhir dengan mengempaskan sisa dari tubuh bagi entah kemana Kemudian sebelum meneruskan perjalanan Luffy dibantu Nami juga Zoro membebaskan semua warga kota yang ditahan Dan memberitahu mereka Kalau bajak laut Luffy adalah bajak laut yang berbeda dari bajak laut lain Kemudian serial One Piece live action episode 2 pun selesai Sekitar 7 tahun yang lalu Seorang bocil bernama Usop membuat peringatan palsu sambil berteriak Bajak laut datang, bajak laut datang Setiap hari selama 7 tahun peringatan tersebut terus dilakukan Memang konyolah yang awalnya semua warga percaya Tetapi setelah mengetahui kalau ini semua cuma kebohongan belaka Mereka pun tidak lagi mempercayai Usop Sedangkan bagi dia didatangi oleh seekor manusia ikan yang memaksanya bertemu dengan pemimpin mereka Dia bernama Arlong, bajak laut manusia ikan bernilai 20 juta beri yang menguasai seluruh wilayah East Blue Kedatangan Arlong menemui bagi untuk meminta bayaran atas aksinya Yang telah menghancurkan kota di wilayah kekuasaan Arlong Tetapi bagi justru beralibik dengan menunjuk kelompok bajak laut Tufila sebagai pelakunya Bagi juga membuat kesepakatan dengan Arlong Kalau dia akan membawakan Luffy kepadanya Serta peta Grand Line yang berhasil Luffy curi dari pangkalan angkatan laut Sementara Luffy, ia sedang sibuk membuat lambang bajak laut topi jerami Zoro dan Nami juga tiba-tiba mendapati kalau kapal kecil mereka saat ini mengalami kebocoran Dari situ Luffy berinisiatif mencari pulau terdekat deh buat mendapatkan kapal baru Kebetulan pulau tersebut bernama Gecho Itu adalah pulau tempat Usop tinggal Setibanya di sana, Nami dan Zoro mulai mencari kapal untuk dicuri Sementara Luffy, dia mendapati sebuah kapal yang membuatnya sangat tertarik Usop yang sedang membersihkan pun muncul dari kapal tersebut Nah awalnya Luffy mengira kalau dialah pemilik kapal tersebut Tetapi Usop berterus terang dan berkata kalau kapal ini adalah milik sahabat baiknya Yaitu seorang gadis konglomerat yang memiliki pelabuhan dan semua kapal di dalamnya Usop pun bergegas mengajak mereka bertiga mengunjungi orang yang ia maksud Tetapi setibanya di sana, kehadiran Usop justru membuat beberapa pelayan kesal dan mencoba untuk mengusirnya Beruntung si gadis konglomerat yang bernama Kaya ini datang bersama kepala pelayan dan mengundang mereka untuk makan malam bersama Nah kepala pelayan yang awalnya tidak setuju pun mengiakan kemauan Kaya Sebab hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya Usop punya usop nih cuy Penyebab Usop dikeselin sama para pelayan Kaya adalah karena dia sering menyelinap masuk ke rumah Untuk menceritakan kisah bohong kepada Kaya tentang petualangannya di lautan Tetapi maksud dan tujuan Usop sendiri bercerita bohong seperti itu adalah untuk menghibur Kaya Sebab meski dengan segala kemewahan yang Kaya miliki saat ini, tumbuhnya sangatlah rentan terkena penyakit Bahkan beberapa tahun belakangan ini Kaya sedang menderita penyakit yang tidak diketahui Sementara itu di ruang pakaian, Zoro merasa kalau wajah kepala pelayan tidak asing di matanya Kayak pernah lihat di mana gitu, lupa gue kata dia Padahal nih kepala pelayan sendiri adalah orang yang sudah mengabdi selama 18 tahun Dan terus berada di samping Kaya meski kedua orang tua Kaya sudah wafat Kepala pelayan ini juga tidak lelah merawat dan membuatkan obat herbal demi menyembuhkan penyakit Kaya Tetapi alangkah disayangkan setelah mengetahui kebenaran bahwa kepala pelayan bersama dua pelayan lainnya Berencana akan mengeksekusi Kaya malam ini dengan menaruh racun ke dalam makanannya Tibalah waktu pesta perayaan ulang tahun Kaya Usap dan Luffy menikmati berbagai cemilan yang dihidangkan Sementara Nami sedang merayu Mary, orang yang melolak keuangan Kaya juga menjalani bisnis pelabuhan Zoro sendiri mulai menanyakan langsung rasa kecurigaannya kepada kepala pelayan Namun ia mengelak dan mempersilahkan mereka untuk menikmati hidangan yang ada Di tengah acara makan Luffy mencoba buat membujuk Kaya agar ia mau memberikan salah satu kapal miliknya Luffy berterus terang kalau dia adalah seorang bajak laut yang sudah mengalahkan angkatan laut jahat dan seorang bajak laut badut Kini Luffy membutuhkan sebuah kapal untuk melanjutkan petualangan menuju Grand Line Menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut Mendengar kenyataan tersebut membuat Kaya sangat terkejut Semua cerita dan impian Luffy terdengar seperti kisah yang sering Usap ceritakan kepadanya Akan tetapi kepala pelayan justru menjadi kesal nih melihat sikap arogan Luffy Kemudian ia pun membawa Kaya pergi untuk beristirahat Di basement kepala pelayan menjaga Mary yang ingin membicarakan perihal mengalihkan kepemilikan bisnis perakitan kapal kepada Kaya Karena sejatinya sedari awal tujuan kepala pelayan adalah untuk mengambil seluruh harta dan aset bisnis milik Kaya Sementara di bagian rumah lain Luffy dan Zoro berencana kembali ke dapur untuk mengambil beberapa botol soju dan makanan Bersamaan dengan Nami yang sedang mencuri banyak barang dari rumah Kaya Akan tetapi nih aksi Nami tidak sengaja membuat ia masuk ke dalam kamar Kaya dan diketahui olehnya Kaya yang tidak mempermasalahkan hal tersebut justru mengajak Nami melakukan perbincangan ringan Sementara Zoro dan Luffy setibanya di dapur mereka bertemu dengan Usap yang lagi gabut sendirian Usap kemudian mulai membahas perkataan Luffy saat di acara makan sebelumnya Semua perkataan Luffy membuat Usap rindu dengan ayahnya yang juga seorang bajak laut Dan beliau bernama Yasop Seketika Luffy terkejut mendengar nama tersebut Karena setelah diingat-ingat Luffy sadar bahwa Yasop yang dimaksud adalah salah satu kru bajak laut Shing Dengan kemampuan penembak Jitu Di penghujung ngobrolan Zoro meminta Usap untuk membawanya ke ruangan tempat Kaya menyimpan soju Sementara Luffy dia menghabiskan semua sup milik Kaya yang sudah dicampur racun Oh my god Setibanya di basement Usap mendapati tubuh Mary terkapar dengan 5 tusukan di tubuhnya Melihat bekas luka itu Zoro baru menyadari Kalau identitas kepala play yang sebenarnya adalah seorang pemimpin bajak laut balaket bernama Kuro Zoro terkena serangan dari belakang Beruntung Usap masih sempat kabur dari sana Kuro tidak terlalu memperdulikan hal tersebut Karena sekeras apapun Usap berusaha membeberkan kenyataan Semua orang sudah terlanjur mencap dirinya sebagai pembohong Tidak jauh dari pulau Geko Garp membawa semua cadet dari Shellstone termasuk Kobe dan Helmepo berada di bawah didikannya Tugas pertama mereka berdua yaitu menjadi kacung di kapal angkatan laut milik Garp Kalian dasar perkapalan yang dimiliki Kobe membuat Garp semakin tertarik nih mengenal dirinya Garp pun mengajak Kobe bermain permainan catur tradisional Jepang yang bernama Go Gue sendiri gak ngerti ya cara mainnya gimana tapi dari permainan tersebut Garp lalu menyadari kalau Kobe memiliki kemampuan lain Yaitu mampu mengatur strategi dan taktik dalam peperangan Tidak lama setelah itu Helmepo datang membawa kabar Kalau dia menemukan sebuah kapal yang terombang ambing dari arah pulau Geko Dan di dalam kapal tersebut terdapat bendera bajak laut Sekarang Garp ingin melihat sendiri kehebatan Kobe dengan memimpin sebuah tim Untuk mencari keberadaan bajak laut topi jerami di sana Usopp merasa beruntung bertemu dengan angkatan laut yang sedang mencari Luffy Tetapi saat Usopp berkata jujur bahwa ada bajak laut di desa Helmepo justru tidak mempercayai perkataannya Terlebih lagi bajak laut itu adalah Kuro bajak laut yang pernah dikalahkan Kapten Morgan Sementara Kuro yang merasa kalau dia berhasil menghabisinya Wazuro dan Merry Memerintah dua pelayannya untuk membuang jasad mereka ke dalam sumur Kemudian mereka kembali ke dalam dapur Dan tidak menyadari kalau Nami lebih dulu bersembunyi di dalam lemari perabotan Kuro bersama dua pelayannya hanya mendapati Luffy yang sudah terkapar pingsan Sebab menghabiskan sup beracun racikannya Dari dalam lemari Nami mendengar semua perkataan mereka Kalau Kuro berencana mengambil alih seluruh harta milik Kaya Dia juga akan melempar tubuh Luffy ke sumur tempat Zoro dan Merry dibuang Di waktu yang bersamaan Usopp bersama beberapa angkatan laut bergegas mengunjungi rumah Kaya Mereka langsung memberitahu maksud dan tujuan datang Sebab mendapat laporan dari Usopp kalau kepala pelayan adalah bajak laut Tetapi kepala pelayan menyangkal itu semua dan mempersilahkan Kobi untuk memeriksa bagian tubuhnya Kemudian untuk semakin meyakinkan angkatan laut Kuro meminta salah seorang pelayannya untuk mengeluarkan Luffy dan diserahkan kepada mereka Kuro memanfaatkan Luffy juga menuduhnya sebagai bajak laut yang dimaksud Usopp Sedangkan Nami yang sedari tadi bersembunyi akhirnya keluar Lalu memukul salah satu pelayan menggunakan teplon Nah suara pukulan yang dihasilkan pun menarik perhatian Kobi Dan ia ingin memeriksanya lebih lanjut Tetapi lagi-lagi Kuro memaksa Kobi maupun nakatan laut agar tidak mengurusi urusannya Di sisi lain Zoro masih berupaya buat keluar dari dalam sumur Upayanya tersebut mengingatkan kenangan masa kecil Zoro yang kala itu ia sedang tanding samurai Meski sudah berlatih keras Zoro masih belum mampu mengalahkan Kuina putri dari burunya sendiri Bahkan meski sudah menggunakan dua samurai asli pun Zoro sama sekali tidak bisa mengimbanginya di pertarungan bebas Tapi walaupun Kuina menang dia tetaplah seorang wanita yang sudah dipastikan tidak akan bisa menjadi pendekar pedang hebat Berbeda dengan Zoro dia bisa mengapai mimpi tersebut dengan mudah nantinya Zoro yang tidak terima dengan pernyataan Kuina mengajak ia melakukan sumpah bersama Bahwa mereka berdua akan melakukan latihan setiap hari Sampai akhirnya salah satu dari mereka menjadi pendekar pedang terhebat Dan hari itu adalah hari terakhir Zoro bertemu dengan Kuina Sebab di kesokan harinya Kuina sudah ada kewafat Zoro bersama semua anak didik buru-buru melakukan pemakaman dan penghormatan terakhir untuk Kuina Zoro juga tiba-tiba meminta izin untuk membawa pedang milik mendiang Kuina Alasan Zoro menginginkan pedang tersebut juga membuat guru terkejut Karena dia berkinginan kuat menjadi pendekar pedang terhebat di seluruh dunia Yang mana pencapaiannya nanti bisa melambung tinggi sampai Nirwana Agar Kuina bisa mendengar namanya Di samping itu Usopp masih berusaha memperingatkan Kaya Jika kepala pelayan adalah bajak laut yang telah menghabisi Barry Tetapi Kaya sama sekali gak percaya Ia masih tetap mempercayai kepala pelayan dan justru menganggap kalau Usopp hanya mengadak-adak Meski sudah dianggap sebagai pembohong Usopp memutuskan kalau dia gak mau berlari lagi Dia akan tetap disini demi melindungi Kaya 4 jam 12 malam Kaya yang baru berulang tahun mendapat hadiah dari Kuro berupa rencana pembunuhan Dia memblokat di seluruh rumah dan mengenakan persenjataan yang sudah lama disiapkan Nami yang berhasil kabur dari dapur mendatangi kamar Kaya Lalu membeberkan semuanya Mulai dari kepala pelayan yang ternyata adalah bajak laut Sampai teh juga sup yang selama bertahun-tahun ini Kaya makan Sudah dicampur racun agar Kaya tidak pernah sembuh dari sakitnya Beruntung Kaya masih memiliki jalan rahasia menuju kamar mendiang kedua orang tuanya Untuk membuka barikade rumah Naas keberadaan mereka diketahui oleh Kuro yang mendengar suara batuk Kaya dari balik tembok Kemudian dia pun terpasekan mulai melakukan serangan Setiba di kamar orang tuanya Kaya segera menaktifkan blokade Tapi karena sudah lama tidak digunakan tuasnya tidak bergerak sedikit pun Kaya juga masih tidak menyangka bagaimana bisa selama ini Kaya tidak menyadari Kalau kepala pelayan adalah bajak laut yang ingin mencelakainya Sementara Luffy yang masih dibopong oleh angkatan laut berhasil sadar Dia memuntahkan semua sok beracun dan meminta restu dari Kobe Agar mempunyai izinkannya kembali ke rumah demi menjelamatkan Kaya Hal tersebut juga bersamaan dengan Zoro yang berhasil keluar dari sumur Dia langsung mengampiri Luffy dan kembali menghajar Helmepo Setibanya di dalam rumah Luffy dan Zoro memutuskan untuk berpencar Mencari keberadaan Kuro Dimana saat ini dia sedang mengacak-ngacak lemar dan menyerang secara membabi buta Beruntung Kaya dan Nami tidak terkena serangan tersebut Serta membuat Kuro kebingungan Akan tetapi Kaya yang masih ingin berusaha melawan justru harus tertangkap bersamaan dengan Nami Serangan usuf yang datang secara mendadak pun mudah ditangkap oleh Kuro Di sisi lain Zoro bertemu dengan dua pelayan yang sedari tadi sudah menunggunya Mereka melakukan serangan kombo dan berhasil mendapatkan salah satu pedang Zoro Tapi meski begitu pelayan-pelayan ini terlalu easy cuy Luffy datang di waktu yang pas Menahan serangan Kuro yang mengarah ke Kaya dan Nami Sebagai seorang teman juga kapten dari bajak laut Topi Jerami Bagi Luffy menjadi bajak laut tidak menuduh tentang menjara harta atau merampok desa Tetapi bajak laut di mata Luffy mereka adalah orang-orang bebas yang melakukan petualangan Lalu tanpa berlama-lama kecot lagi Luffy pun mengalahkan Kuro hanya dalam beberapa serangan Pertarungan telah berakhir Luffy berhasil menjungkir balikan Kuro Sedangkan Zoro berhasil mengikat kedua pelayannya Sebagai rasa terima kasih Kaya pun memberikan kapal kepada mereka secara cuma-cuma nih Dan tidak lupa Luffy mengajak Usop untuk bergabung menjadi salah satu kru dari bajak laut Topi Jerami Ini merupakan impian Usop sejak kecil Ia ingin bertualang dan menjadi pahlawan pemberani di seluruh penjuru lautan Seperti ayahnya Kobi yang merasa gagal menangkap Luffy justru terkejut Setelah upaya yang ia anggap sia-sia Membuat bajak laut Topi Jerami menunjukkan kapal mereka ke hadapan angkatan laut Gar pun segera memerintahkan anggotanya melakukan serangan Dan setelah Luffy coba buat mencari tahu siapa angkatan laut tersebut Ia melihat sosok Kobi didampingi Monkey the Girl Yang ternyata adalah kakeknya sendiri Kemudian serial One Piece Live Action Episode 3 dan 4 pun selesai Setelah kemarin Luffy mendapati kakeknya yang melakukan serangan Luffy kemudian teringat akan masa kecil saat kakek mendidik dirinya Sedari dulu kakek selalu memaksa Luffy untuk menjadi angkatan laut Tapi tekad kuatnya menjadi bajak laut justru membuat kakek kesal Saat ini anggota angkatan laut terus menembakkan meriam ke arah Luffy Tapi tidak menghancurkan kapalnya Lalu saat Gar mulai kesal dan melempar meriam lain Luffy mampu dengan mudah memantulkan serangan tersebut Menggunakan tuminya sendiri dan menghancurkan layar utama mereka Setelah itu Nami berencana akan membawa kapal buat kabur Dari kejaran angkatan laut dengan memanfaatkan kabut laut Setelah berhasil kabur dari kejaran Gar mendadak Hidung Luffy mencium aroma makanan Dan hal itu membuat mereka berhasil keluar dari dalam kabut Serta menemukan sebuah restoran melapung Tanpa pikir panjang lagi Luffy memutuskan berlapung di restoran tersebut Dan masuk untuk menyantap hidangan terbaik mereka Di antara senggokoki restoran yang ada Kita akan diperkenalkan dengan salah satu koki paling nyentrik Dengan alis mengkung dan pecinta setiap wanita Dia adalah Sanji Sementara Garb bersama anggota angkatan lautnya masih repot memperbaiki kapal Kobi pun memiliki ide Yaitu ingin meminta bantuan dari pangkalan terdekat untuk membetulkan kapal mereka Tetapi Garb memilih tidak ingin melibatkan angkatan laut manapun Dalam pengajarannya ke bajak laut topi jerami Garb justru meminta bantuan dari salah satu Shichibukai Yaitu Dracul Mihawk Informasi sedikit Shichibukai atau tujuh panglima laut adalah mereka para bajak laut yang terkenal akan kekuatannya Bersekutungan pemerintah dunia dan membantu mereka untuk menangkap bajak laut lain Bahkan kekuatan Mihawk sebagai Shichibukai bisa mengalahkan satu armada bajak laut hanya dengan sekali tebas Setelah puas menghabiskan semua makanan dan minuman yang ada di dalam menu Sanji kembali dan memberikan bond kepadanya Luffy yang tidak memiliki uang hanya menaruh tangan-tangan di bond tersebut nih Dan hal itu pun membuat Zepsi kepala koki kesal Ia memaksa Luffy untuk membayar semua makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya Dengan mencuci piring selama satu tahun di restoran Selagi menunggu masa hukuman Luffy Nami diam-diam berencana kabur ke pulau ekonomi seorang diri Meninggalkan mereka bertiga di restoran Kemudian disana ia bertemu dengan seseorang yang bisa membantunya pergi ke pulau yang dimaksud Setelah mencuci beberapa piring Luffy yang tertarik dengan Sanji kembali bertanya kepadanya Pertanyaannya sama nih kayak Luffy yang tanyakan kepada Zoro sebelumnya Yaitu adakah hal yang lebih besar yang ingin kau gapai selain menjadi koki? Sanji dengan santai pun menjawab bahwa dirinya ingin menemukan All Blue Sebuah lautan yang digadang-gadang terdapat banyak jenis ikan Serta menjadi impian semua koki di dunia Secara tiba-tiba datang nih seorang bajak laut lain yang meminta makanan dari Sanji Ia mengaku kalau sudah terapung-apung di atas lautan selama beberapa minggu Sebagai seorang koki Sanji memiliki prinsip Dia akan memberi makanan siapapun yang sedang kelaparan Melihat kebaikan dari dalam diri Sanji Luffy menjadi semakin kagum nih Ia pun berniat mengajak Sanji menjadi kru bajak lautnya Untuk mencari One Piece Mendengar keinginan Luffy Bajak laut ini kemudian berterus terang Kalau kapten dia juga memiliki keinginan mencari One Piece Tetapi setibanya mereka di Grand Line 50 kapal bersama 5000 pasukan yang habis menyisakan dia seorang diri Di luar dapur saat ini Usok tidak tahu kalau dirinya sedang mengobrol dengan Mihawk Dia dengan ceroboh mengenalkan Zoro dan Nami Serta mengaku kalau mereka adalah anggota bajak laut Topi Gerami Tidak diduga-duga ternyata Zoro sudah mengenal Mihawk nih semenjak dulu Dan kenyataan lainnya adalah Mihawk merupakan bajak laut yang menyandang gelar pendekar pendang terhebat dalam sejarah Dengan berani Zoro pun menantang Mihawk berduel besok pagi sampai mudah Demi menjadi pendekar pendang terhebat di dunia Nami dan Usok yang kaget mendengar keputusan Zoro Langsung membantu Luffy dong untuk memintanya membatalkan rencana duel tersebut Akan tetapi disini Luffy dikatkan kembali akan impian Zoro untuk menjadi pendekar pendang terhebat di dunia Sontak Luffy tidak mempunyai hak apapun nih untuk mengalami keinginannya Sebelum duel Zoro mempersiapkan dirinya dengan bersemedi Selantakan Nami dia akan pergi menikmati mereka membawa peta Grand Line Namun di keesokan hari Nami justru mengurungkan niatnya Dan kembali untuk menyaksikan pertarungan Zoro melawan Mihawk Dalam pertarungan ini Mihawk hanya menggunakan sebuah pedang kecil dari kalungnya Yang menggulungi dari setiap serangan Zoro Bahkan kemampuan Mihawk tampak jauh melebihinya Namun meski begitu Mihawk tetap merasa bangga Sebab Zoro sama sekali tidak bergeming setelah tertusun Dan pada akhirnya Mihawk memutuskan untuk melawan Zoro menggunakan pedang aslinya Terlihat jelas kalau Zoro sudah kalah dari Mihawk Tetapi ia tetap berdiri dan menerima serangan langsung darinya Hasil pertarungan dengan Zoro membuat Mihawk mengurungkan niat menangkap Luffy Dia akan membiarkan mereka dan berharap Zoro bisa menjadi lebih kuat untuk kembali melawannya nanti Nah semenjak saat ini Zoro pun berdekat Dia tidak akan pernah kalah lagi Luffy, Usop, dan Nami langsung memberi perawatan kepada Zoro Selagi mereka menahan darah yang keluar dari tubuh Zoro Luffy diminta mencari pertolongan dari restoran Karena gak tahu harus kemana lagi Luffy memilih buat mendatang di dapur restoran Tepat saat Zef sedang mengomentari masakan Sanji Terus karena tidak ada dokter dan untuk sampai ke pulau terdekat membutuhkan dua hari berlayar Zef dan Sanji memutuskan membuat pertolongan pertama Menggunakan beberapa bahan dapur Di antaranya pisau masak, ikan kakap, dan seloto whisky Trik yang digunakan Zef adalah cara pelaut zaman dulu Untuk membuat pertolongan pertama Pulit ikan kakap bisa menutup luka nih Dan mempercepat penyembuhan Namun karena Zoro kehilangan banyak darah Mereka diminta untuk berkenan menjaga kesadaran Zoro Dengan bercerita atau menyanyikan langutuknya Di sisi lain, Miawok sedang mendatangi Garp dan memberitahu Kalau dia sendirilah yang memutuskan buat membebaskan Luffy Kobe pun coba buat menenangkan Garp dan berterterang Kalau Luffy adalah orang yang berpegang teguh pada keinginannya Bagaimanapun usaha Garp memaksa Luffy menjadi angkatan laut Dan bagaimanapun cara ia dulung dedik Luffy Dia akan tetap menjadi bajak laut Meskipun harus mati Oleh karena itu, Garp akan menangkap setiap bajak laut yang ada Lalu mengadili mereka Demi kedamaian Sedangkan Luffy saat ini ia sedang sibuk ngelapin pedang milik Zoro Usok dan Sanji pun ada di sana Membantu untuk menyiapkan makanan Tiba-tiba Sanji jadi inget nih Kalau dulu, Zep adalah kapten bajak laut Seperti Luffy Sanji bertemu dengan Zep saat ia sedang menjarah kapalnya Akan tetapi tsunami besar kemudian menghancurkan kapal mereka berdua Nah, dari bencana tersebut hanya menyisakan Zep dan Sanji Buruknya lagi, mereka berdua terdampar Di sebuah karang raksasa di tengah laut Demi bertahan hidup, Zep memberikan sebuah gantung makanan yang lebih kecil dari miliknya kepada Sanji Dan memaksa ia mengawasi lautan dari sisi berlawanan Zep juga mengancam Sanji agar tidak mengganggunya Kecuali dia melihat sebuah kapal Setelah 50 hari berlalu, semua makanan milik Sanji sudah habis Tetapi ia masih bisa bertahan nih hingga hari ke-70 Rasa lapar yang sudah ia tahan selama ini mengubah emosi Sanji Dan membuatnya berniat akan menghabisi Zep jika dia tidak mau membagi makanannya Namun alangkah terkejutnya Sanji ketika ia membuka kantung milik Zep Ia hanya mendapati harta karun tanpa ada satu pun makanan di dalamnya Sanji juga kembali dibuat terkejut Setelah ia mengetahui kalau selama 70 hari ini Zep bisa bertahan hidup dengan memakan kakinya sendiri Kemudian Sanji bertanya, apa sih alasan Zep melakukan hal seperti itu kepada anak yang bahkan tidak ia kenal? Lalu jawaban Zep cukup sederhana Karena Sanji adalah seorang koki seperti dunia Serta keinginan Sanji untuk menemukan Old Blue juga seperti keinginannya Setelah mendengar cerita Sanji, Luffy sedikit mengingat masa kecil saat Shanks mengorbankan satu tangannya demi menyelamatkan Luffy Kedua hal itu juga membuat Luffy ingin menyelamatkan Zoro nih meskipun harus berkorban tangan ataupun kakinya Akan tetapi Nami disini justru menyalahkan Luffy Dengar berkata, harusnya dari awal lu ngelarang Zoro lah ngelawan Miopi Namun menurut Luffy, dia tidak mau menghalangi Zoro untuk menggapai impiannya Karena semua orang pasti mempunyai tekan Seperti Luffy yang ingin menjadi Raja Bajak Laut Usuk menjadi pahlawan pemberani di seluruh penjuru lautan Dan juga Sanji yang ingin menemukan Old Blue Luffy juga yakin kalau Nami pasti memiliki impian nih seperti mereka berempat Sayang aja dia gak mau memberitahukan hal tersebut kepadanya Di waktu yang bersamaan, tiga manusia ikan mendatangi restoran Di antaranya adalah Arlong, Kurobi, dan Chu Maksud dan tujuan mereka bertiga ini adalah untuk mencari keberadaan Luffy dan mengambil peta gelang lain darinya Nami yang sudah mengetahui yang tersebut segera melapor nih kepada Luffy Dia juga mendengar kalau Arlong akan menghancurkan restoran jika ia tidak menemukan Luffy Nah Sanji yang sudah pasti gak terima restorannya mau diacak-acak akan mempertahankannya Luffy juga usuk pun ingin membantu Sanji dan mempercayakan kapal serta map Green Line kepada Nami Kenyataannya adalah Arlong mengetahui keberadaan Luffy berkat bantuan dari Bagi Setelah Luffy berhasil melakannya, salah satu kuping Bagi bersembunyi di dalam topi Luffy dan ia sudah mendengar semuanya Namun meski begitu Luffy tetap tidak akan menyerahkan peta Green Line nih kepada Arlong Apapun yang terjadi Arlong terus mengajar Luffy dengan berbagai gaya Lalu saat Luffy melakukan salam balik, setiap pukulannya nampak tidak berpengaruh kepada Arlong Nah saat dia berhasil menjatuhkan Luffy menggunakan air laut dan akan mencapitnya Nami keluar sambil membawa peta Green Line lalu menghentikan aksi Arlong Kenyataan pahitnya adalah Nami berterus terang nih kalau dia merupakan anggota bajak laut Arlong Dan tujuan dia bersama Luffy selama ini adalah untuk mendapatkan peta tersebut Namun meski begitu Nami masih punya rasa bersalah nih cuy ke Luffy Dia pun memujuk Arlong untuk menghabisi Luffy dengan menjatuhkannya ke dalam laut saja daripada mencincangnya Nah Alhamdulillahirrobilalaminnya nih Sanji segera turun menyelamatkan Luffy Setelah itu Sanji kembali untuk membereskan kekacauan di dalam restoran Akan tetapi nih ia justru mendapat cacian dan makian dari Zeph Beliau memaksa Sanji agar pergi dari restorannya lalu menemukan All Blue seperti impian mereka berdua Nah kebetulan kan semalam Luffy mengajak Sanji buat bergabung nih Dia pun memutuskan deh untuk masuk menjadi kru bajak laut topi jerami Begitupun dengan Luffy yang menceritakan semua yang sudah terjadi kepada Zoro Termasuk kebenaran bahwa Nami yang ternyata anggota bajak laut Arlong Dan berhasil membawa pergi peta Green Line Mendengar hal tersebut seketika Zoro pun terbangun dari masa kritisnya Dan ia pun berjanji akan terus berada di samping Luffy Dari sekarang hingga akhir apapun yang terjadi Sampai mereka menemukan One Piece atau mati berjuang Bahan berending cok Namun untuk mencapai itu semua Pertama-tama Luffy berencana akan mengambil kembali Nami dari tangan Arlong Sanji pun datang menjadi kru juga berprofesi sebagai koki kapal di bajak laut topi jerami Sebelum berlayar Sanji melakukan salah perpisahan kepada Zef Karena berkatnya Sanji bisa hidup hingga saat ini Dan kini ia akan pergi mengalami lautan demi memujudkan impiannya Karena tujuan mereka sekarang adalah menemukan Nami Tanpa diketahui Arlong ataupun dua manusia ikan sebelumnya Ternyata Luffy berhasil mendapatkan kepala bagi Untuk menunjukkan dimana Nami berada Kemudian One Piece live action episode 5 dan 6 pun selesai Meneruskan episode sebelumnya Sekarang Luffy bersepakat dengan bagi Untuk membawanya ke sebuah pulau yang menjadi markas besar Arlong Demi menjemput Nami Tujuan bagi membawa mereka ke sana Karena sudah gak ada pilihan lain Dan bagi juga ingin mengambil kembali seluruh bagian tubuhnya dari Arlong Meskipun belum bersini menobatkan diri sebagai kru bajak laut topi jerami Tetapi Luffy masih aja gak percaya Kalau Nami tega mengkhianatinya Bahkan Sanji yang baru bergabung pun Meyakini jika Nami pasti memiliki alasannya sendiri Dan untuk menemukan jawaban tersebut Kita dibawa menuju masa kecil Nami Saat ia berhasil diselamatkan oleh seorang anak bernama Nojiko Dan diadopsi oleh mantan angkatan laut bernama Bell Sekitar 19 tahun lalu Ada pertempuran dahsyat antara anggota angkatan laut dengan bajak laut di sebuah pulau Pada akhir pertempuran dimana semuanya telah hancur Seorang anak kecil bernama Nojiko bersama anak kecil lain bernama Nami Ditemukan oleh anggota angkatan laut bernama Bell Sepulang Bell ke desa Kokoyashi Dia berniat mengadopsi kedua anak itu dan hidup bahagia bersama Saat Nami sudah tumbuh sedikit lebih besar Ia mulai tertarik dengan peta dunia Bahkan ketertarikannya membuat Nami sampai berani Mencuri salah satu peta dunia dari toko buku Karena tidak memiliki uang Bell yang tidak mengajarkan anak-anaknya untuk mencuri menjadi marah nih Dan memberi tahu Nami Meski hidup mereka melara tapi Nami harus ingat Kalau dia memiliki Nojiko dan Bell sebagai keluarga untuk saling menyayangi Sampai suatu hari semua kebahagiaan mereka berakhir nih Ketika bajak laut Arlong menyerang dan langsung menarik pajak penduduk desa dengan paksa Arlong mewajibkan setiap satu kepala orang dewasa membayar 100 ribu beri Dan 50 ribu beri per kepala anak kecil Nah Bell yang saat itu tidak punya uang Sempat berhasil mengelabui Arlong dengan membayar untuk dirinya saja Akan tetapi kemudian Arlong menyadari nih Kalau Bell tidak tinggal sendirian Karena Bell hanya memiliki 100 ribu beri Uang itu dia bayar untuk Nojiko dan Nami Demi menyelamatkan mereka Lalu mengorbankan Bellnya sendiri Semenjak hari itu Nami memutuskan untuk bergabung dengan bajak laut Arlong Dan membuat kesepakatan dengannya Nah rencananya Nami akan membuatkan peta untuk Arlong Dia juga bersepakat akan membeli desa tempat tinggalnya Dengan harga 100 juta beri Sementara di restoran Garb baru sampai disana Setelah kru bajak laut topi jerami pergi Kedatangan Garb adalah untuk menanyakan perihal Luffy Tetapi Jeff disini lebih memilih diam Dan justru menawarkan mereka makanan gratis Nah selagi Garb sibuk menceritakan masa lalunya dengan Jeff Kobi dan Helmepo mendapat informasi dari bartender Bahwa Luffy pergi ke pulau Kolomi Mereka berdua segera melaporkan hal tersebut kepada Garb Tetapi Jeff coba buat mengingatkan Garb kembali Bahwa Luffy berbeda dengan bajak laut lain Luffy bahkan melindungi restorannya saat diserang oleh manusia ikan Sebagai kakek yang tidak mau cucunya bernasib mengenaskan di tangan angkatan laut Garb berencana nih akan menghentikan Luffy menggunakan tangannya sendiri Setibanya Luffy bersama kawan-kawan di salah satu desa pulau tempat Arlong berkuasa Mereka mendapati semua rumah yang sudah hancur berantakan Dan para warga yang nampak ketakutan karena uang upet yang harus mereka bayarkan kepada Arlong kurang Semua itu bersamaan dengan kemunculan Nami nih yang diutus Arlong sebelumnya Bertugas untuk mengambil uang upeti tersebut Menyadari kemunculan Luffy dan kawan-kawan Nami kemudian menghampiri mereka Dan kembali menegaskan kalau dia adalah anggota bajak laut Arlong Juga mengusir mereka dari pulau Luffy yang masih gak mau kehilangan Nami Kemudian bertanya nih ke kepala desa dan meminta informasi darinya Namun karena kepala desa tidak mau berurusan dengan Arlong Dia memberi petunjuk Luffy untuk mendatangi sebuah rumah yang berada di tengah kebun jeruk Setibanya di rumah Sanji berhasil merayu Nojiko menggunakan hidangan makan malam Yang ditukar dengan informasi mengenai Nami Setelah mereka mendengar dan mengetahui semua masa kelam Nami Luffy, Zoro, Sanji, dan Uso pun berencana akan menolongnya dari Arlong Di sisi lain, Nojiko memergoki Nami sedang menggali kuburan mendiang tipe mereka Tujuan Nami melakukan hal tersebut karena dia ingin mengambil uang yang sudah ia kumpulkan Untuk membeli desa tempat tinggalnya Di sini Nami baru berterus terang kepada Nojiko Bahwa selama dia bergabung dengan bajak laut Arlong Tujuan Nami hanya satu Dia berupaya keras mengumpulkan uang sebesar 100 juta beri Akan tetapi secara tiba-tiba beberapa angkatan laut yang disuap Arlong datang nih Mengambil semua uang tersebut dengan alasan Kalau uang hasil pencurian itu milik pemerintah dunia Nami merasa dihianati Arlong Semua usahanya selama ini sia-sia Nami kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apalagi setelah ini Dan hanya bisa menyesal nasib Beruntung Luffy berada di sana Dan akan menyelamatkan Nami dari kekejian Arlong Kesokan paginya Garp sudah tiba di pelabuhan Pulau Konomi Kedatangan mereka disambut oleh angkatan laut yang semalam mencuri harta milik Nami Tujuan Garp sendiri adalah untuk memeriksa dan memastikan Kalau bajak laut Topi Girami ada di Pulau Konomi Garp juga mendapat info kalau bajak laut Arlong ada di pulau Dan menghancurkan beberapa desa Makan tetapi si kepala tikus ini justru menyalahkan Bangalufila yang membuat kekacauan tersebut Kobi pun gak percaya dong kalau Luffy menyebabkan kekecauan Dan menyangkal tuduhan kepala tikus Kini dimulailah pertarungan bajak laut Topi Girami Melawan bajak laut Arlong Zoro, Sanji dan Muso bertugas melabisi semua manusia ikan yang ada di luar Sementara Luffy dia diantar Nami menuju ke ruang pesta Untuk berhadapan langsung dengan Arlong Ini adalah ruangan tempat nami tersisa Dan rantai sejak kecil Demi memenuhi hasrat Arlong yang memaksa Nami membuat peta untuknya Sebelum melakukan pertarungan Arlong sedikit menceritakan bahwa sejak ratusan tahun lalu Ras manusia ikan selalu mendapatkan sikap diskriminatif Keberadaan mereka selalu menjadi objek hinaan dan target buruan untuk rasa gelap Nah tujuan Arlong membentuk bajak lautnya sendiri dan diisi oleh para manusia ikan bekas bunang Adalah untuk mengakhiri pelindasan serta perlakuan buruk terhadap kaumnya Dia berencana akan mendominasi dunia dan menjadi pemimpin untuk membuat revolusi bersejarah manusia ikan Yaitu dengan menghabisi seluruh umat manusia di daratan Dan semua itu diawari dengan menjadikan Nami sebagai alat yang akan membuat peta dunia untuknya Nah mendengar temannya dijadikan alat selama ini Luffy pun menjadi murka Karena bagi Luffy Nami adalah orang yang memiliki keinginan dan impian Yaitu bisa menggambar peta dunia miliknya sendiri Di luar Sanji bersama Zoro masih menghabisi anak buah Arlong yang terus berdatangan Tetapi Zoro nampak kesakitan sebab luka bekas lawan miha masih terasa menyakitkan Dan karena kesepakatan sudah berakhir Sanji pun membiarkan Bagi untuk mendapatkan kembali tubuhnya Lalu ia memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka Di samping itu Usop yang coba mengalihkan Chu justru terbesak dengan serangan air liurnya Beruntung Usop masih sempat mengelabuhi Chu dengan berpura-pura meninggoy Kemudian melakukan serangan balik Ini kocak buat sih Selanjutnya pertarungan terbagi di dua tempat berbeda Sanji dan Zoro melawan Kunobi bersamaan dengan Luffy melawan Arlong di ruang peta Luffy sempat menghantam wajah Arlong dan merontokkan giginya Tetapi karena Arlong berjenis ikan hiu gergaji dia dengan cepat bisa menemukan kembali giginya Nah dari situ Luffy kemudian berencana akan menghancurkan markas besar Arlong memanfaatkan kekuatannya sendiri Begitupun dengan Sanji dan Zoro meskipun tidak berhenti berdebat Mereka berdua mampu mengalahkan Kunobi hanya dalam beberapa keserangan Semua itu bersama Ani dengan kemunculan Usop setelah berhasil melahkan Ju Serta Nami yang bernarik keluar dari markas Arlong Dimana saat ini bangunan tersebut berhasil dihancurkan oleh Luffy Bejak Loto Pijirami berhasil telah memenangkan pertarungan Malam ini semua warga merayakan kebahagiaan bersama Setelah puluhan tahun akhirnya mereka bisa bebas dari kekejaman Arlong Akan tetapi momen kebahagiaan mereka mendadakening Saat Garp bersama prajurit angkatan lautnya mengepung Bajak Laut Topi Jerami Kobi dan Helmepo sempat menentang perintah Garp yang ingin Luffy dan kru Bajak Lautnya Ia kembali menjelaskan kalau Arlonglah penyebab semua warga desa di pulau Konomi Sengsara Namun apamu dikata jabatan Kobi dan Helmepo cuma sebagai kadet Yang tidak bisa menghentikan perintah wakil laksamana Garp Disini Garp masih menyayangkan Luffy yang memutuskan untuk menjadi Bajak Laut Tetapi Luffy mengakui kalau dia tidak akan pernah menyerah sekalipun Untuk meneruskan keinginannya menjadi Raja Bajak Laut Garp masih mengasihani Luffy dan meminta ia untuk berhenti jadi Bajak Laut Akan tetapi Luffy kembali menegaskan Meskipun Garp memukul, menyiksa, menganiaya, menzolimi, merajam atau menyengsarakannya sekalipun Dia tak akan menyerah mengejar mimpinya menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut Sontak semua perkataan Luffy mengingatkan dirinya dengan almarhum Gold Roger Setelah itu Garp mengurungkan niat menangkap kru Bajak Laut Topi Jerami Kemudian memutuskan untuk menangkap Arlong dan semua anggotanya Nah usut punya usut, niat awal Garp terus mengejar Luffy adalah untuk melihat seberapa kuat, tekat yang dimiliki oleh cucunya ini Sekarang Garp jadi lebih tenang nih dan membiarkan Luffy mengejar mimpinya bersama teman-teman pilihannya Pada pagi harinya, Nami mengucapkan selamat tinggal kepada Belle dan Nojiko Sebagai kakak, Nojiko menitip pesan kepada Nami Bahwa sejauh apapun dia pergi, Nami selalu bisa pulang kesini karena ini adalah rumahnya Begitupun dengan Luffy, sebelum berlayar, Luffy mendatanginya dan memberikan poster buronan Luffy Setelah berhasil menumbangkan Bajak Laut Arlong dan juga dianggap mengalahkan angkatan laut berkepala tikus Luffy mendapatkan bonti terbesar di seluruh wilayah East Blue yang berjumlah 30 juta beri Luffy segera memberitahu kabar bahagia ini ke teman-teman Dan mulai saat ini, bukan hanya Luffy yang menjadi incaran Melainkan semua anggota Bajak Laut Topi Jerami Selain itu, poster buronan Luffy juga mulai tersebar di mana-mana Markino, Kaya, Zef bagi Alfida Dan Garp yang kini akan mendidik Kobe dan Helmepo sebagai kadet pilihan menggunakan metode latihan kerasnya Tidak lupa, Mihao pun membawa poster buronan Luffy yang kemudian ia tunjukkan kepada Shanks Nami resmi menjadi navigator Bajak Laut Topi Jerami Sekarang mereka akan berlayar menuju ke Grand Line Dan ini adalah saat yang tepat untuk merayakan upacara keberangkatan mereka ke sana Kemudian One Piece Live Action Episode 7 dan 80 Selesai Nah itulah seluruh alur cerita One Piece Live Action 2023 Bocoran sedikit buat kamu yang baru mau menikmati anime atau mana One Piece nih cuy Diluar dari cerita semangat dan momen kekocakan animenya One Piece juga memiliki sisi blocknya tersendiri loh Mulai dari transformasi manusia menjadi cyborg Game kerja paksa Perbudakan Perdagangan dan pembunuhan anak-anak Bahkan sampai sejarah mengenai abad kekosongan yang belum terungkap So buat kamu yang baru mau terjun Masih belum terlambat loh Banyak kok platform yang nyediain anime One Piece secara gratis Dan buat skor udah pasti ya Sebagai nakama Movie Rastis kasih 8 dari 10 jengkul nih Yang berarti bau buat kamu nikmatin Kalau kamu sendiri mau kasih berapa jengkul sih Komen-komen ya Dan terakhir Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih Buat kamu yang udah nonton konten kami Terus support channel ini dengan tekan like nih jika kalian suka Share-share jangan lupa Dan kalau ada kritik saran atau merequest Bisa banget di komen-komen kayak biasa Pokoknya juga terus kesehatan ya Dan semoga keberdekaan selalu menertai kita Salam dari kami untuk kalian semua Cheerio Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax